Selamat pagi anak-anak ibu, kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya, ini adalah pertemuan kita yang kelima Apa kabarnya? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat ya anak Walaupun di rumah, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan Oke, kita akan masuk ke materi pelajaran kita Hari ini kita masuk bab yang ketiga Kemarin bab pertama itu kerajinan serat, kemudian bab kedua kerajinan tekstil Dan sekarang kita masuk ke bab ketiga teknologi konstruksi miniatur rumah Nah ini adalah aspek yang kedua dalam prakarya yaitu aspek rekayasa Jadi nanti jangan ada yang bertanya kenapa di pelajaran prakarya ada teknologi Nah ini adalah aspek yang kedua Pertama ketemu kemarin ibu sudah menjelaskan ada empat aspek kan Ada kerajinan, ada rekayasa, ada bulidaya dan ada pengolahan Jadi sekarang masuk aspek yang kedua yaitu rekayasa Nah kita akan mempelajari mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah Sebelumnya apa itu teknologi? Nah teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia Jadi teknologi itu merupakan satu kata yang tidak asing lagi bagi kamu Ya kan nak? Sudah paham ya apa itu teknologi ya? Nah itulah dia pengertian dari teknologi Kemudian jenis-jenis teknologi Nah teknologi itu nak banyak jenisnya Yang pertama itu adalah teknologi peralatan rumah tangga Jadi teknologi peralatan rumah tangga itu adalah teknologi yang digunakan untuk mempermudah Kemudian membantu kegegiatan di rumah tangga atau di rumah kamu Contohnya itu Disini dia sudah ada Ada mesin cuci, ada setrika Ada pengisap debu, ada rice cooker, ada dispenser Itu semua adalah teknologi peralatan rumah tangga Jadi artinya orang sudah lebih mudah melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga Kalau zaman dulu nak tidak ada seperti ini Tapi karena adanya teknologi peralatan rumah tangga Sekarang sudah lebih mudah mengerjakan pekerjaan rumah tangga Kemudian ada teknologi produksi Nah teknologi produksi ini adalah teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang Contohnya apa bu? Nah contohnya itu adalah mesin traktor Kemudian mesin pemintal benang, mesin penggilim padi, pemotong kayu Jadi singkatnya seperti ini Ketika orang akan mengerjakan sebuah lahan Jadi dia tidak hanya perlu mencangkul lagi Sekarang sudah ada yang namanya traktor Jadi pekerjaan itu jauh lebih mudah Jadi tetap kamu ingat Bahwasannya teknologi itu tadi dikatakan adalah Menyediakan sarana dan prasarana untuk mempermudah Kenyamanan, kelangsungan hidup manusia Jadi teknologi produksi itu Segala sesuatu yang dihasilkan itu Digunakan untuk kelangsungan, untuk kemudahan hidup manusia Itu teknologi produksi ya Kemudian teknologi transportasi Nah teknologi transportasi ini Kamu, saya, orang tua kamu dan semua orang sudah menikmati Jadi ini adalah teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat Dari satu tempat ke tempat lain Untuk menyampaikan manusia ke tempat tujuannya Jadi misalnya Kalau kamu dari rumah kamu ke sekolah Yang seharusnya makan waktu satu jam Karena kamu naik sepeda motor Itu bisa dihemat waktunya Yang dulunya dari Medan ke Jakarta itu Harus satu minggu Dengan adanya pesawat Sekarang sudah bisa satu jam lebih Jadi teknologi transportasi itu juga membantu manusia Untuk dapat cepat sampai ke tempat tujuannya Oke ya Teknologi transportasi paham ya nak ya Kemudian teknologi komunikasi Nah teknologi komunikasi ini digunakan Untuk saling bertukar informasi atau pesan dengan orang lain Di tempat yang berbeda Jadi artinya Kamu ada di sini Kemudian keluarga kamu ada di tempat lain Atau di negara lain Kamu bisa berkomunikasi dengan mudah Dengan adanya teknologi komunikasi Nah kalau dulu nak Orang untuk berkomunikasi itu sulit Jadi belum ada yang namanya telepon Belum ada yang namanya internet Jadi dulu itu Kalau kayak jauhan ibu ya Dulu menyampaikan informasi itu lewat surat menyurat Jadi artinya saya kirim hari ini Belum tentu sampai besok Bisa jadi minggu depan Atau dua minggu kemudian Atau satu bulan kemudian Nah itu dia untuk teknologi komunikasi Jadi kalau sekarang itu enak ya nak Kamu sudah bisa misalnya Eh kirimkanlah ini Atau seperti kita Cara belajar kita daring ini Kamu ada di rumah Ibu ada di sekolah Kamu bisa mengirimkan tugas kamu Kemudian saya bisa berkomunikasi dengan kamu Nah yang mana tugas kamu yang belum selesai Kirimkan ya Jadi dia komunikasi itu Mempermudah berkomunikasi Satu dengan yang lain Kemudian teknologi konstruksi Nah inilah nanti yang akan kita bahas secara khusus Jadi teknologi konstruksi ini dia Digunakan untuk membangun sarana dan prasarana Yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya Nah ini dia konstruksi ini Kalau dalam bahasa sehari-harinya Biasanya disebut bangunan ya Nah bangunan-bangunan yang bagaimana Kemudian konstruksi itu apa saja Kita lanjutkan ya nak Kita akan khusus membahas Mengenai perkembangan teknologi konstruksi Nah pada awalnya Kita ambil contohnya konstruksi itu Contoh simpelnya itu bangunan rumah ya nak Kalau dia zaman dahulu Orang-orang itu tinggal dia di rumah yang disebut rumah goa Jadi manusia itu dia tinggalnya di Di goa ya Manusia itu dia tinggalnya di goa Berpindah-pindah nomaden Misalnya dari goyang satu ke goyang lain Kemudian dia berkembang Ada dia rumah dari kayu Kemudian berkembang lagi Muncul perumahan atau bangunan rumah yang terbuat dari batu dan beton Itu dia perkembangannya ya nak Perkembangan teknologi konstruksi Oke selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis proyek konstruksi Yang pertama itu adalah proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman Nah ini dia mencakup proyek pembangunan rumah tinggal Kemudian perumahan, villa, ataupun apartemen Nah ini untuk perumahan ini nak Dia sudah mencakup juga di sana Jadi kalau dikatakan perumahan dia harus ada bangunan lain Harus ada fasilitas lain Seperti jalan, air bersih, kemudian listrik dan sarana yang lainnya Jadi yang namanya perumahan atau apartemen Itu masuk dia ke konstruksi bangunan perumahan Yang kedua itu adalah proyek konstruksi bangunan gedung Nah ini adalah proyek atau konstruksi membangun gedung-gedung Untuk kepentingan atau sarana dan prasarana umum Seperti gedung sekolah, rumah sakit, tempat perbelanjaan Kantor-kantor pemerintahan dan lain sebagainya Jadi dia digunakan untuk fasilitas umum Jadi setiap orang bisa masuk kemari ya nak Itu masuk dalam konstruksi bangunan gedung Kemudian yang ketiga itu adalah proyek konstruksi teknik sipil Jadi ini adalah proyek yang dikerjakan oleh pemerintah Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dan biasanya untuk kepentingan umum Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nah yang masuk ke dalamnya ini biasanya adalah proyek jalan raya Kemudian pembangunan jalan tol Kemudian jalan kereta api Bendungan dan yang lain-lainnya Nah sekarang yang lagi marak dalam proyek konstruksi teknik sipil ini adalah Pembangunan jalan tol Jadi artinya semua kebutuhan masyarakat itu Masuk dalam konstruksi jenis yang ketiga ini ya Yang selanjutnya itu adalah proyek konstruksi bangunan industri Jadi kalau dikatakan bangunan industri itu berarti dia seperti pabrik Baik itu pabrik yang besar maupun yang kecil Contohnya perusahaan minyak Kemudian parmasi, perusahaan kimia Jadi kalau misalnya kamu lihat kilang-kilang minyak ini Ini masuk dia ke dalam konstruksi bangunan industri Nah itulah dia untuk jenis-jenis proyek konstruksi Nah ibu harap sampai disini kamu sudah paham Mengenai apa itu teknologi Kemudian jenis teknologi Dan karena kita fokusnya ke teknologi konstruksi Tadi sudah kita bahas satu persatu Kemudian apa itu proyek-proyeknya Kamu sudah tahu Dan itu juga nak yang ibu buat sebagai soalnya Silahkan kamu kerjakan Ini ada lima soal Kerjakan seperti biasa di kertas double folio Kemudian silahkan kamu kumpulkan Oke nak, demikian pembelajaran kita hari ini Ibu harap kamu semuanya sudah mengerti Dan apabila ada yang kurang mengerti Bisa kamu tanyakan langsung ke ibu ya nak Terima kasih untuk hari ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat Tetap berada di rumah Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar Tuhan memberkati